Inilah teman-teman turahimani warahimakumullah Tujuan, satu-satunya tujuan Kita diciptakan di muka bumi ini Oleh Allah hujadla wa'ala Tidak lain tidak bukan hanya untuk beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala Sebagaimana dalam firmannya Dalam Quran surah al-zariyat ayat 56 Wama khalaqatul jinn Wal insani illa li'abudun Tidak laku diciptakan jinn dan manusia Melainkan hanya untuk mentauhikan aku Melainkan hanya untuk Beribadah kepadaku Maka dari situ teman-teman Tujuan kita diciptakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Dibuka bumi ini hanya untuk beribadah Dan beribadah itu harus disertai Dengan keikhlasan Ihlas dalam bahasa Indonesia artinya murni Yaitu memurnikan ibadah-ibadah kita Hanya untuk Allah subhanahu wa ta'ala Diantaranya adalah Kita tidak melakukan suatu ibadah Karena ingin dipuji, karena ingin disanjung Karena ingin dilihat Tapi kita benar-benar melakukan ibadah Hanya untuk mendapatkan ridha Mendapatkan pahala dari Allah subhanahu wa ta'ala Teman-teman turimani warahimakumullah Inti dari tauhid itu Yang pertama adalah Kita meyakini Kita mentauhidkan Kita mengesahkan Allah subhanahu wa ta'ala Dengan perbuatannya Dan yang kedua adalah Kita mengesahkan Allah subhanahu wa ta'ala Dengan perbuatan kita Kita mengesahkan Allah subhanahu wa ta'ala Dengan perbuatannya adalah Kita meyakini Kalau Allah subhanahu wa ta'ala Yang memberikan rizki Yang menurunkan hujan Yang menjadikan malam Dan yang menjadikan siang Yang menjadikan bumi ini Sebagai hamparan luas Dan menjadikan langit sebagai atap Tauhid yang kedua adalah kita meyakini Allah SWT dengan perbuatan kita Di antaranya adalah kita membaca Quran, zikir, sholat, intinya beramal soleh hanya kepada Allah SWT Teman-teman, keedah yang pertama dalam kitab Qawaidul Arba' Syaih Muhammad At-Tamimi adalah Orang-orang di zaman jahiliya dulu, orang-orang kafir di zaman jahiliya dulu, di kafir Quraish Mereka meyakini, Tauhid yang pertama, mereka meyakini kalau Allah SWT memberi rizki Allah SWT pencipta, tapi mereka masih meminta kepada orang-orang yang soleh mereka yang buat patung Seperti Lata, Manat, Uzza, Manat ini adalah seorang yang soleh Beliau adalah pembuat roti dan rotinya itu dikasih ke seluruh jamaah haji, jutaan jamaah haji Jadi orang-orang Quraish ini, orang-orang kafir Quraish ini Mereka meyakini kalau Allah SWT yang memberikan rizki Tapi mereka tidak mau meminta rizki kepada Allah SWT Mereka meminta kepada patung, mereka meminta kepada Lata, mereka meminta kepada Uzza dan patung-patung yang lainnya Jadi kaedah yang pertama adalah Orang-orang Quraish di zaman dulu, orang-orang kafir Quraish di zaman dulu Mereka meyakini kalau Allah SWT maha pemberi Tapi mereka tidak meminta kepada Allah SWT Maka dari situ teman-teman rahimahni wa rahimahullah Dabi Muhammad SAW diutus untuk memerangi mereka Untuk memerangi mereka, untuk mendawi mereka Bahwa asalnya yang berhak dimintai sesuatu itu hanya Allah SWT Maka dari situ mereka dicap sebagai orang-orang kafir Mereka benar, mereka mentauhidkan Allah Mereka meyakini kalau Allah SWT menciptakan segala seluruh semesta alam ini tetapi mereka masih meminta kepada orang-orang yang soleh yang mereka sudah mati teman-teman tentunya fenomena ini sama seperti di jaman kita sekarang ini mereka sakit mereka tahu kalau misalnya sakit itu datang dari Allah SWT tapi mereka tidak meminta kesembuhan kepada Allah SWT teman-teman kita meyakini bahwasannya Allah SWT salah pemberi hujan tapi kita tidak meminta hujan kepada Allah SWT kita masih percaya pawang hujan nah ini adalah salah satu bukti kalau seandainya orang-orang yang melakukan kesyirikan di jaman sekarang itu sama seperti orang-orang yang melakukan kesyirikan di jaman dahulu mereka cuma berkata saya kan cuma menjadikan dia sebagai wasilah wasilah bagaimana kalau kamu minta kepada dia padahalkan hakikatnya doa itu adalah ibadah ad doa huwan ibadah doa itu adalah ibadah karena ibadah jadi harus benar-benar ditujukan ibadah itu hanya kepada Allah SWT saja bukan kepada selain Allah SWT maka dari situ teman-teman salah satu kesyirikan yang masih terjadi zaman sekarang adalah mereka meyakini kalau Allah SWT adalah pemberi segala sesuatu tapi mereka masih meminta segala sesuai itu itu bukan kepada Allah SWT maka dari situ teman-teman dan marilah kita belajar Tauhid ini adalah penting untuk kita pelajari yaitu Tauhid kita meyakini bahwa semua apa-apa itu datang dari Allah dan apa-apa itu kita harus meminta kepada Allah SWT dalam hadis yang sahih Nabi SAW bersabda apabila seluruh manusia ini berkumpul menjadi satu memberikan manfaat kepadamu maka mereka tidak akan bisa kecuali hanya Allah telah tetapkan kepadamu dan seandainya semua manusia ini berkumpul untuk memberikan suatu kebaikan kepadamu mereka tidak akan bisa kecuali hanya Allah telah tetapkan untukmu maka dari situ teman-teman marilah kita meminta sesuatu hanya kepada Allah SWT saja hanya kepada Allah SWT saja dan kita mengikhlaskan ibadah kita hanya kepada Allah SWT semoga Allah SWT memberikan taufiknya, hidayahnya kepada kita semua semoga video ini juga bisa bermanfaat Barakallahu Fikm selamat menikmati